Intro Hai Panners, welcome 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 to PAN STORY Bencana banjir adalah peristiwa yang sering terjadi saat musim hujan tiba Di Indonesia sendiri, banjir adalah bencana musiman yang hampir tak pernah absen Di beberapa titik di banyak kota besar di Indonesia, banjir adalah masalah negara yang memang sulit untuk diatasi Sistem irigasi yang kurang memadai, drainase yang buruk, bendungan yang dangkal, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan sungai menjadi penyebab utama dari masalah ini Kali ini, PAN STORY akan menyuguhkan beberapa inovasi dan teknologi mengatasi banjir dari berbagai negara dan semuanya udah PAN STORY tulis hari ini Sebelum lanjut ke videonya, biar PAN STORY rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Udah? Lanjut! Get Water Inovasi banjir yang pertama datang dari Amerika Sebuah perusahaan air bernama Flight Protection Solid Baru-baru ini telah menciptakan sebuah alat penahan banjir yang sangat mudah untuk digunakan Alat ini bernama Watergate Sistem ini sangat efektif dalam kekuatan, stabilitas, fungsi, kemudahan, dan penyimpanan Jika dibandingkan dengan produk pertahanan banjir lainnya di pasaran Contohnya seperti karung pasir, penghalang berisi air, atau yang lainnya Watergate ini sangat serba guna dan dapat digunakan pada permukaan yang datar atau tidak rata Sistem kerja dari Watergate ini adalah menggunakan berat air itu sendiri untuk mengembangkan karetnya Air mengangkat bagian atas penghalang, sementara pada saat yang sama membebani dasarnya Dengan memanfaatkan metode yang unik ini tentu akan sangat menghemat waktu, tenaga, dan jumlah orang yang diperlukan untuk pemasangannya Harganya memang cukup menguras kantong ya Untuk ukuran 6 inch x 10 meter aja Watergate ini dibanderol dengan harga 1,161 dolar atau sekitar 16.680.000 rupiah But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thank you so much Flood Barriers Dumb Easy Flood Barriers adalah merek dari All Weather Industries Sebuah perusahaan Irlandia yang didirikan pada September 2017 Awalnya perusahaan telah meluncurkan solusi pengendalian banjir modern untuk pasar domestik Irlandia Namun karena perubahan iklim dan faktor lain yang membuat banjir lebih sering terjadi di seluruh dunia Permintaan akan produk perlindungan banjir dengan cepat menyebar ke negara tetangga Eropa lainnya Biasanya jika banjir terjadi, air akan masuk dari celah rumah seperti pintu dan jendela Dengan teknologi ini kamu cukup memasang dengan benar Flood Barriers ini pada pintu atau jendela rumah kamu Cara memasangnya sangat mudah dan gak butuh waktu lama Kamu gak perlu lagi menahan debit air di depan pintu dengan karung pasir atau penahan air tradisional lainnya Untuk harganya, satu unit Flood Barriers ini dibanderol dengan harga 899 dolar atau sekitar 13 juta rupiah Quick Dump Kembali ke Amerika, sistem penghalang banjir kali ini terbilang hanya efektif untuk debit air setinggi mata kaki orang dewasa Diberi nama Quick Dump yaitu kantong karet yang diisi dengan serbuk khusus Quick Dump adalah alternatif pengganti karung pasir tradisional Alat ini siap digunakan kapan saja Quick Dump adalah tas kain hitam yang mengandung serbuk polimer penyerap super Saat air bersentuhan dengan kantong ini, penyerap bagian dalam akan mengembang dan membuat air berubah menjadi gel untuk menciptakan penghalang Sistem kerjanya sih mirip banget sama pembalut wanita ya peners Harga yang dibanderol untuk produk ini adalah 26,99 dolar atau sekitar 387 ribu rupiah Untuk satu pack yang cukup untuk menutup pintu rumah kamu Sumers protect their property against flood damage Being proactive and placing them in position before a storm offers maximum protection Quick Dams are compact, lightweight, easy to use and set up in just minutes with minimal aid Flood Block Inovasi banjir kali ini berasal dari Inggris Penghalang banjir Flood Block dirakit dengan menghubungkan unit modular sepanjang 1 meter menggunakan kunci universal Kunci dapat dihubungkan ke salah satu dari 4 sisi unit modular Jadi penghalang ini bisa digunakan untuk setiap arah aliran air Saat digunakan, sebagian besar unit modular benar-benar terisi dengan air Yang dikombinasikan dengan kunci universal dan dapat dipastikan bisa menjadi penghalang banjir yang sangat efisien Semua unit dan kuncinya menggunakan gasket yang mampu menahan debit air ukuran besar Bracket anti-maling juga dapat digunakan untuk mencegah penghalang banjir diambil oleh orang lain saat digunakan dan ditinggalkan Untuk mengetahui harganya, kamu bisa langsung cek di website resminya di fluvial-innovation.co.uk Danilco Flood Barrier Inovasi banjir yang terakhir datang dari sebuah perusahaan pengendalian lingkungan di China Danilco Flood Barrier digunakan untuk memperbaiki lingkungan perkotaan atau pengendalian dan pencegahan banjir Untuk penyelamatan darurat dan jalanan mengalihkan dan mengalirkan air ke tempat-tempat kering Produk ini juga cocok untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang ekstrim Melindungi rute lalu lintas dan bangunan dari debit air yang tinggi Juga kereta bawah tanah yang terancam banjir bahkan sungai yang lebih deras Produk ini dapat mengalihkan sungai yang banjir mendadak ke aliran lain Sehingga bisa menunda dan melindungi kerusakan akibat banjir dan perubahan iklim Produk ini juga mampu digunakan sebagai pengendalian dan pencegahan banjir Penyelamatan kebakaran, penyelamatan jalan darurat, administrasi kota dan beberapa kelompok rumah petak besar dan lain-lain Karena pengendalian pengalihan banjir yang baik Tentunya bisa juga digunakan untuk melindungi garasi rumah, tempat parkir dan kereta bawah tanah pusat perbelanjaan bawah tanah dan daerah perumahan dan gedung bisnis Jika kamu membeli 100 unit produk ini, kamu akan dapat harga 115 dolar atau sekitar 1.650.000 rupiah untuk satu buah produknya Hmm, lumayan mahal banget ya Paners, video kali ini sampai disini aja Banjir adalah bencana bersama dan pencegahannya harus dilakukan bersama Saling menyadari akan kebersihan sungai dan lingkungan Menjaga agar tidak kotor karena sampah yang menumpuk di sungai atau aliran air Sangat penting agar bencana banjir tidak lagi terjadi Sampai jumpa di video selanjutnya Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan Bye-bye